Kitab Masmur, Pasal 69 Doa dalam kesesakan Selamatkanlah aku, ya Allahku Air di sekelilingku naik semakin tinggi Semakin dalam aku terbenam ke dalam rawa Banjir telah meliputi aku Aku telah meratap sampai aku lelah Kerongkonganku kering dan serak Mataku bengkak karena banyak menangis Sementara menantikan Allahku untuk bertindak Bahkan, aku tidak lagi dapat menghitung Berapa banyak orang yang membenci aku tanpa alasan Mereka adalah orang-orang berkuasa Yang berniat membunuh aku Walaupun aku tidak bersalah Mereka menuntut agar aku dihukum Untuk sesuatu yang tidak aku lakukan Ya Allah, engkau tahu benar betapa bodohnya aku Dan engkau mengetahui segala dosaku Ya Tuhan, Allah bala tentara surga Jangan biarkan aku menjadi batu sandungan Bagi orang-orang yang percaya kepadamu Ya Allah Israel, jangan biarkan aku Membingungkan mereka Walaupun aku diejek, dikutuki Dan dipermalukan karena engkau Saudara-saudaraku sendiri pura-pura tidak mengenal aku Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya Membara di dalam diriku Dan karena aku mementingkan pekerjaanmu Musuh-musuhmu menghina aku Sebagaimana mereka menghina engkau Betapa tajamnya mereka Mengejek dan mengolok-olok aku Ketika aku berkabung Dan berpuasa di hadapan Tuhan Betapa ramainya mereka Mempergunjingkan aku Ketika aku mengenakan kain karung Untuk menyatakan penyesalan Dan kesedihan atas dosa-dosaku Aku menjadi bahan pembicaraan setiap orang di kota Dan menjadi nyanyian para pemabuk Tetapi aku terus berdoa kepadamu ya Tuhan Karena sekaranglah saatnya Engkau membungkukkan badan untuk mendengar Engkau siap melimpahkan kasih dan kebaikan hatimu Jawablah doaku sekarang Dan selamatkanlah aku Seperti yang telah kau janjikan Tariklah aku keluar dari rawa ini Jangan biarkan aku terus tenggelam Selamatkanlah aku dari orang-orang yang membenci aku Dan dari air yang dalam ini Janganlah membiarkan banjir melanda aku Atau lautan menelan aku Selamatkanlah aku Dari lubang dalam yang mengancam aku Ya Tuhan Jawablah doaku Karena kasih dan kebaikan hatimu Sungguh menakjubkan Kemurahanmu berkelimpahan Begitu lembut dan baik Janganlah menyembunyikan diri daripada aku Karena aku sedang mengalami kesulitan yang besar Datanglah Demen segera dan selamatkanlah aku Tebuslah aku dari musuh-musuhku Engkau tahu bagaimana mereka memperguncingkan aku Dan bagaimana mereka mempermalukan aku Engkau melihat semua itu Dan mengetahui apa yang dikatakan oleh mereka masing-masing Kebencian mereka telah merembukkan hatiku dan mematahkan semangatku Kalau saja ada orang yang mau menunjukkan belas kasihan Kalau saja ada seorang yang mau memberi penghiburan kepadaku Mereka memberi aku racun sebagai makanan Dan memberi aku cuka untuk menghilangkan hausku Biarlah kemeriahan mereka berubah menjadi perkabungan Dan damai sejahtera mereka hilang lenyap Biarlah mereka hidup dalam kegelapan Kebutaan dan kelemahan Curahkanlah amarahmu ke atas mereka Musnahkanlah mereka dengan kehebatan murkamu Biarlah rumah mereka menjadi kosong dan sepi Karena mereka menganiaya orang yang telah kau pukul Dan mengejak kesakitan orang yang telah kau tikam Tumpukan dosa-dosa mereka tinggi-tinggi Dan janganlah mengabaikannya Biarlah orang-orang ini Dihapuskan dari daftar orang-orang yang hidup Jangan berikan kepada mereka sukacita hidup Bersama-sama dengan orang-orang benar Tetapi lepaskan aku ya Allah Dari kemiskinan dan kesakitan Maka aku akan memuji Allah dengan nyanyianku Pengucapan syukurku akan menjadi puji-pujian baginya Itu akan lebih menyenangkan dia Daripada kurban sapi jantan atau lembu jantan Orang-orang yang rendah hati akan melihat Allah mereka Bekerja untuk mereka Tidak heran kalau mereka akan sangat bergembira Semua orang yang mencari Allah Akan hidup dalam sukacita Karena Yahweh, Tuhan Mendengar jeritan umatnya yang berkekurangan Dan ia tidak memalingkan wajahnya dari mereka Pujilah dia, hai seluruh langit dan bumi Pujilah dia, hai segala laut dan segala sesuatu Yang hidup di dalamnya Karena Tuhan akan menyelamatkan Yerusalem Ia mendirikan kembali kota-kota Yehuda Umatnya akan hidup di dalamnya Dan akan memilikinya Anak-anak mereka akan mewarisi negeri ini Semua orang yang mengasihi namanya Akan hidup di sana dengan aman Terima kasih telah menonton!